Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel dokter Aidi Betfam channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung jangan lakukan ini setelah lomba atau murai kamu rusak ya jadi hal-hal apa yang harus kita lakukan setelah kita memenangkan perlombaan agar murai batu kita tetap stabil dan di lain waktu juga bisa memenangkan perlombaan kembali sebelum kita masuk ke materi ini kita masuk ke intro terlebih dahulu cekidot nah tema tentang hal apa yang wajib kita lakukan setelah kita lomba yakni pengondisian ya teman-teman kita ulang lagi pengondisian burung murai batu setelah lomba harus kita kondisikan jangan sampai murai batu yang setelah lomba meskipun kita baru saja menang kita trek ya kita pancing-pancing jangan ya biasanya itu biasanya kita lakukan seperti itu teman-teman tanpa kita harus melihat kondisinya burung padahal burung tadi itu bisa saja membutuhkan waktu untuk recovery untuk istirahat ya makanya kalau di perlombaan itu dikasih waktu ya biasanya di ring 8-12 menitan ya kurang lebih di area itu nah ini agar murai batunya tetap dalam keadaan terjaga para senior-senior ya pencetusnya juga sudah memikirkan itu waktu ideal burung murai batu untuk bertanding jadi kita juga harus paham betul ketika burung murai batu setelah bertanding ya harus kita kondisikan biasanya kalau orang yang tahu dan sayang sama burungnya dia kerodong ya disimpan nah lalu apa yang wajib kita lakukan ketika kita pulang ke rumah teman-teman nah ini perlu teman-teman catat ya nah untuk pulang ke rumah di hari setelah kita lomba meskipun kita juara ya juara apa tidak juara ya meskipun juara sekalipun burung murai batu wajib dimandikan kenapa burung murai batu yang sehabis lomba wajib dimandikan ini untuk menetralkan emosinya birahinya ya paling dasarnya lah untuk orang awam ya kalau untuk mengenal ego dan ambisi serta emosi birahi itu terlalu tinggi ya mending saya bilangnya kalau mandi itu lebih nyaman lebih enak untuk si burung itu lebih enak ya kalau burungnya nyaman juga mau ngapain enak kan itu intinya jadi kita nyamankan dulu si burung dengan pola mandi tinggal kita kasih keramba nanti burungnya secara otomatis biasanya kalau habis dari lapangan itu dengan sendirinya akan mudah banget mandi karena dia juga udah gerah ya udah nggak karuan untuk suhu badannya kemungkinan nanti tadi ada setutan EF yang cukup banyak burung murai batu kita mandikan setelah burung murai batu dimandikan dengan beberapa kali jebur ke keramba ya untuk pendinginan tubuh suhu tubuhnya kita angin-anginkan ya jangan langsung dikerodong disimpen ya kita angin-anginkan saja ya mungkin bisa 15 menit sampai benar-benar bulunya kering inget di angin-anginkan ya bukan dicemur di angin-anginkan nah ini untuk pemandiannya di sore hari boleh malam hari juga silahkan yang penting lihat kondisi juga kalau kondisinya tidak mendung tidak hujan ya tapi kalau teman-teman terlalu ekstrim dinginnya ya sebaiknya jangan nah untuk murai batu tadi sudah mandi terus dikondisikan ya kalau sudah untuk pemberian EF nya normal kembali seperti sebelum pola settingan masuk ya ini untuk rawatan harian contoh ketika hariannya 7.7 dan itu hari Minggu teman-teman mungkin sempat dinaikkan jadi 10 maka kalau di rumah tetap diberi normal lagi ketujuh saja untuk murai batunya setelah pemberian EF teman-teman bisa krodong bisa kondisikan dan disimpan baik-baik untuk murai batu ya habis melakukan petarungan ya atau lomba atau kontes meskipun burung murai batu kita juara kenapa kita perlu mengkondisikan burung murai batu yang selesai lomba agar tidak rusak teman-teman agar murai batu kita tetap dalam keadaan stabil ya tetap dalam keadaan stabil karena banyak banget burung murai batu yang setelah lomba itu malah tidak dikondisikan malah diberikan EF yang banyak di rumah masih ditambah maka saya pastikan burung murai batunya setelah lomba tapi tak tidak mau diem dia akan berkuar-kuar ini berlaku juga untuk murai batu yang belum pernah lomba bahkan yang masih jarang lomba terus baru mengenal lomba pertama terus pulang ya udah di rumah nggak mau diem ini juga bisa terjadi jadi salah satunya agar burung murai batu kita istirahat ya kita berikan tadi untuk murai batunya kita mandikan nah kalau murai batunya sudah kita mandikan ya tentu kondisinya sudah menurun terus tingkat emosi birainya juga akan akan normal beda cerita ketika murai batu kita nggak kita apa-apakan nanti kita bisa impactnya bisa di lomba-lomba berikutnya malah akan menjadi masalah nah hal-hal sepele itu yang harus kita hindari teman-teman agar murai batu yang kita rawat hari ini bisa prestasi harapan kita si lomba berikutnya juga bisa prestasi lagi atau memenangkan di setiap sesi perlombaan karena kita harus pandai-pandai mengatur strategi karena musuh di luar sana itu nggak cuma burung murai batunya yang jauh lebih bagus dari kita pola perawatan mereka juga jauh lebih bagus teman-teman ya kita tidak nutup kemungkinan itu untuk rawatan kita tidak ada apa-apanya belum tentang pengetahuan tentang burung jadi salah satu untuk menunjang kita memenangkan di setiap perlombaan perlombaan adalah strategi kalau kita ada strategi menahan ego dan ambisi salah satunya maka itu salah satu sistem support yang mampu mengantarkan kita memenangkan di setiap perlombaan burung murai batu ya salah satunya tadi ya pengetahuan untuk menetralkan suhu murai batu atau memberikan kenyamanan kepada burung murai batu itu juga salah satu strategi kita untuk memenangkan perlombaan di season-season berikutnya jadi nggak cuma kita gantang kita simpen ya tidak semudah itu kita juga harus paham betul bahwa murai batunya juga kita harus kondisikan ya baik-baik kita rawat baik-baik ulang lomba ya kita mandikan intinya kita netralkan lah burung murai batu kita buat senyaman mungkin agar di rumah setelah lomba itu terdiam dan istirahat fokusnya adalah recovery tenaga faktor emosi birahi ya agar kembali normal atau setelannya dibikin standar default lagi nah nanti satu bulan kemudian mulai dirawat lagi hamin tiga hamin dua mulai dinaikkan lagi nanti di reset ulang lagi nah seperti itu intinya sih itu teman-teman jadi kita harus paham betul mengenai karakter dari burung murai batu kita agar kita tidak salah jalan dan murai batu kita juga tetap dalam keadaan yang terbaik karena bagaimanapun merawat murai batu itu jauh lebih baik daripada kita mencari yang baru yang belum mengenal watak dan karakter dari burung murai batu tadi jadi apalagi kita sudah memiliki murai batu yang benar-benar bisa menjadi andalan bisa memenangkan di setiap perlombaan ini jauh lebih bagus ya teman-teman untuk kita jaga baik-baik pesan saya juga untuk melombakan murai batu jangan terlalu ambisi teman-teman bisa belajar banyak ya di ego dan ambisi di konten-konten saya juga sering saya bahas tentang ego dan ambisi perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya mau dijalankan silahkan enggak juga enggak apa-apa yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik jangan sampai rusak ya dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya kalau cocok dijalankan nggak cocok ditinggalkan jangan cuma sekedar membaca judul saja ya pahami isinya tonton dari awal sampai detik ini bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini saya kira tidak akan ada perdebatan kembali lagi di kolom komentar salam sehat hai 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 Terima kasih.